Ada orang yang mengaku muslim, mengaku beragama islam, tapi begitu santainya dia dalam meninggalkan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Nah ini bahaya teman-teman semua, disebutkan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang membatalkan puasa satu hari dari bulan Ramadan tanpa alasan dan juga bukan karena sakit, maka dia tidak dapat menggantinya dengan puasa dahar. Puasa dahar itu apa sih? Puasa yang terus menerus. Dia tidak bisa menggantinya dengan puasa dahar, puasa yang terus menerus. Ini diratkan oleh Imam Bukhari, sahih Bukhari. Dalam bunyi yang lain, hadits yang lain, disebutkan juga barang siapa yang tidak puasa satu hari di bulan Ramadan tanpa alasan, dia menyenangkan dirinya tidak puasa, maka tidak dibolehkan baginya mengerjakan puasa dahar, puasa yang terus menerus, sehingga dia menemui Allah. Jika Allah berkehendak, dia akan memberikan ampunan kepadanya. Jika Allah berkehendak pun, dia akan mengazabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sebenarnya dalam keadaan sehat. Teman-teman yang ada di pesantren atau ada yang di sekolah, ada yang di kantor, ada yang di rumah, ada yang di tempat kerjanya. Hari ini, Alhamdulillah kita bertemu lagi. Dan langsung saja, kita akan membahas hari ini tentang pembatal puasa. Kita tahu bahwa ada hal-hal yang bisa menjadi pembatal puasa kita, dan tentu saja kita harus tahu supaya kita terhindar dari puasa yang batal, puasa yang tidak diterima oleh Allah SWT. Mari kita lihat teman-teman semua, ada orang-orang yang batal puasa karena dia tidak tahu. Ada orang-orang yang memang menyengajakan diri untuk membatalkan puasanya. Kalau kita lihat, ada orang-orang yang menyengajakan diri untuk batal puasa, atau ada orang-orang yang menyengajakan diri untuk tidak puasa. Apa sih hukumannya sebelum kita bahas tentang pembatal-pembatal puasa? Ada orang yang mengaku muslim, mengaku beragama islam, tapi begitu santainya dia dalam meninggalkan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Nah ini bahaya teman-teman semua, disebutkan oleh Rasulullah SAW, Barang siapa yang membatalkan puasa satu hari dari bulan Ramadan tanpa alasan dan juga bukan karena sakit, maka dia tidak dapat menggantinya dengan puasa dahar. Puasa dahar itu apa sih? Puasa yang terus menerus. Dia tidak bisa menggantinya dengan puasa dahar, puasa yang terus menerus. Ini diratkan oleh Imam Bukhari, sahih Bukhari. Dalam bunyi yang lain, hadits yang lain, disebutkan juga, Barang siapa yang tidak puasa satu hari di bulan Ramadan tanpa alasan, dia menyengajakan dirinya tidak puasa, maka tidak dibolehkan baginya mengerjakan puasa dahar, puasa yang terus menerus, sehingga dia menemui Allah. Jika Allah berkehendak, dia akan memberikan ampunan kepadanya. Jika Allah berkehendak pun, dia akan mengazabnya. Di akhirnya, dia akan disebutkan bagaimana meninggalkan Allah, dia azab oleh Allah dengan cara apa? Bergelantungan pada kaki mereka. Jadi kakinya akan digantung bergelantungan seperti binatang sembelahan. Itu hukuman bagi orang-orang yang menyengajakan diri, meninggalkan puasa. Bagi mereka di atas, kepala mereka di bawah, dan mulut mereka akan dirombek sampai keluar darah yang mengalir daripadanya. Itu hukuman yang dijelaskan Rasulullah SAW kepada orang-orang yang menyengajakan diri untuk meninggalkan puasa. Baik, langsung saja teman-teman semua, Umar akan menyampaikan kepada teman-teman semua, beberapa hal yang menjadi pembatal puasa, yang harus kita tahu dan kemudian kita ingat, supaya kita bisa menghindarinya. Apa saja pembatal puasa? Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Ini semua orang sudah tahu ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 187, Allah SWT berfirman, Makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Jadi pembatal puasa adalah makan dan minum dengan sengaja. Dalilnya dalam surah Al-Baqarah 187. Kita tahu sama-sama bahwa puasa itu mencegah dari makan dan minum. Jadi kalau menyengajakan makan dan minum, otomatis puasannya akan batal. Tapi bagaimana kalau lupa? Kalau lupa ini, kata Rasulullah SAW, Sesungguhnya Allah memberikan maaf kepada umatku karena kesalahan dan lupa serta apa yang dipaksakan padanya. Jadi orang-orang yang lupa, maka tidak ada dosa baginya. Jadi kalau teman-teman lagi puasa, teman-teman lupa, minum atau makan, maka itu tidak ada dosa. Tapi begitu ingat, jangan dilanjutkan. Begitu ingat, langsung dihentikan. Ada orang yang lupa dia lagi puasa, dia makan. Tiba-tiba dia ingat, aduh nanggung nih, kemudian minum. Nah itu tidak boleh ya, itu jadi pembatal puasa, karena menyengaja kan minum. Jadi salah satu yang menjadi pembatal puasa adalah makan dan minum dengan sengaja. Kedua, apalagi yang menjadi pembatal puasa, muntah dengan sengaja. Ada orang yang memuntahkan dengan sengaja. Barang siapa yang muntah, karena terpaksa, puasanya tidak batal. Kalau muntahnya tidak sengaja, itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau muntahnya disengaja, itu membatalkan puasa. Kata Rasulullah, barang siapa yang terpaksa muntah, kadang-kadang kalau kita lagi hamil, ngidam itu kadang-kadang, mual kan terpaksa muntah, barang siapa yang terpaksa muntah, maka tidak wajib baginya untuk mengkodok puasanya. Tapi barang siapa yang muntahnya dengan sengaja, ada orang yang muntahnya disengaja-sengajakan, maka wajib baginya mengkodok puasanya, puasanya batal. Jadi yang kedua, yang menjadi pembatal puasa itu muntah dengan sengaja. Tapi kalau muntahnya tidak sengaja, maka tidak ada masalah. Ketiga, yang menjadi pembatal puasa adalah haid dan nifas, tentu saja. Baik kalau seseorang itu haid, perempuan-perempuan ini haid atau nifas, pada satu bagian siang, di siang hari misalnya, baik di awal maupun di akhir, tetap mereka harus buka dan mengkodok. Misalnya, teman-teman sudah puasa nih, sampai jam setengah enam sore, tiba-tiba setengah enam, teman-teman haid. Tetap teman-teman harus berbuka, dan teman-teman tetap harus mengkodok puasa, mengganti puasa di hari yang lain, karena puasa teman-teman batal. Jadi, ataupun misalnya maghrib, lima menit sebelum maghrib, teman-teman tiba-tiba haid. Nah, teman-teman harus buka. Puasa teman-teman sudah batal, teman-teman akan kodok dengan hari-hari lain. Keempat, apa sih yang membatalkan puasa, teman-teman semua? Keluarnya mani dengan sengaja. Artinya apa? Mani ini dikeluarkan dengan sengaja. Walaupun tanpa hubungan jima, tanpa hubungan suami istri. Mohon maaf ya, saya sampaikan ini ya. Misalnya, ada yang mengeluarkan mani dengan tangannya, dengan menggesek-gesek kemaluannya, atau dengan cara disentuh dan sebagainya. Jadi, kalau keluar mani, maka puasanya batal. Dia wajib mengkodok puasanya di hari yang lain. Begitu ya. Apa kata Rasulullah SAW? Puasa itu ketika dia meninggalkan makan dan minum dan syahwat. Karena Allah SWT. Jadi, mengeluarkan mani dengan sengaja, itu termasuk syahwat. Sehingga termasuk membatalkan puasa, sebagaimana makan dan minum. Misalnya, suami istri. Gak berhubungan suami istri, tapi mencium pasangannya, sampai kemudian keluar air mani, maka puasanya batal. Tapi kalau tidak keluar air mani, puasanya tidak batal. Seseorang memandang orang lain, sampai syahwatnya keluar, kemudian keluar air maninya, maka puasanya batal. Kalau berulang kali memandang sampai keluar mani, maka puasanya batal. Hati-hati keluar kasa, ya kalau teman-teman berniat membatalkan puasa. Bahwa aku akan batalin puasaku, misalnya jam 1 siang nanti. Maka puasanya batal. Walaupun saat itu teman-teman tidak makan, tidak minum, puasa teman-teman batal. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ingatkan, setiap orang hanyalah mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi barang siapa yang meniatkan, membatalkan puasanya, sedang dia berada dalam keadaan puasa, maka puasanya batal. Maka dia harus mengkodok puasanya, harus bayar, harus ganti puasanya di hari yang lain, di luar bulan suci Ramadan. Keenam, apa sih yang menjadi pembatalkan puasa, berjima atau bersetubuh, berhubungan suami-istri di siang hari? Kalau di malam hari boleh, di siang hari. Dalilnya dalam surah Al-Baqarah 187, kata Rasulullah SAW, kata Allah SWT, dihalalkan bagi kamu pada malam hari, bulan puasa, bercampur dengan istri-istri kamu di malam hari boleh, setelah berbuka puasa. Mereka adalah pakaian bagimu, kamu pun pakaian bagi mereka. Seterusnya, Allah katakan, Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan nafsmu, karena itu Allah mengampuni kamu, dan memberikan maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka, dan seterusnya. Jadi, berhubungan suami-istri hanya boleh di malam hari. Tidak boleh di siang hari pada saat berpuasa. Kalau bersetubuh, atau berjima, atau berhubungan suami-istri di siang hari, maka tentu saja puasanya batal. Maka dia wajib mengkodok puasanya, dan menunaikan kafaroh. Ini bedanya. Menunaikan kafaroh. Ada satu kisah, teman-teman semua, di zamannya Nabi. Pada saat itu, Nabi lagi duduk berkumpul dengan para sahabat-sahabatnya, kemudian datang seorang pria menghadap Nabi. Kemudian pria tersebut berkata pada Nabi, Wahai Nabi, tolonglah aku. Kemudian Nabi berkata, apa yang terjadi kepada dirimu? Maka pria ini menjawab, Aku telah berhubungan, berjima dengan istriku di siang hari pada saat aku sedang berpuasa. Kemudian kata Rasulullah SAW, Rasulullah memberikan solusi atas dosa yang dia lakukan itu. Dosa besar yang dia lakukan itu. Kemudian kata Rasulullah, Engkau punya budak tidak yang bisa engkau merdekakan. Kata pria tadi, Aku tidak punya budak. Ternyata kafaroh yang pertama itu membebaskan budak. Kemudian Rasul tanya lagi, Kamu bisa enggak puasa dua bulan berturut-turut? Kata pria tersebut, Engkau bisa, aku sudah tua, Engkau bisa puasa dua bulan berturut-turut. Lalu kata Nabi yang ketiga, Oke, kalau begitu, Kamu bisa enggak memberi makan 60 orang miskin? Kata pria tadi, enggak bisa. Maka Nabi lantas diam, Kemudian pada saat itu, Ada yang memberikan hadiah satu wadah kurma kepada Nabi, Kemudian Nabi mengatakan pada orang itu, Ya sudah, kalau begitu, Ambillah kurma ini semuanya, Dan kamu bersedekahlah dengan kurma ini. Kemudian pria tadi mengatakan, Apakah aku berikan semua kurma ini kepada orang lain ya Rasulullah? Sementara, Akulah orang yang paling miskin di kota ini. Maka sampai-sampai Rasul itu tertawa, Ketika mendengar kalimat dari orang tersebut. Kemudian Rasul katakan, Sudah berilah makan tersebut pada keluargamu. Jadi berdasarkan dari kisah ini, Teman-teman semua, Berjima, Berhubungan suami istri di siang hari, Dipada saat bulan suci Ramadan, Dengan sengaja, Itu akan mengakibatkan puasanya batal, Dan dia wajib kodok, Ganti puasanya, Dan ditambah dengan kafaroh. Kafarohnya apa sih? Kafarohnya tadi ya, Supaya Allah mengampuninya, Adalah caranya membebaskan seorang budak, Kemudian kalau tidak mampu, Maka puasa dua bulan berturut-turut, Sebagai penggugur dosanya itu. Ketiga, Kalau dia tidak bisa dua bulan berturut-turut, Maka dia memberikan makan 60 orang miskin. Baik, Itu secara general, Bagaimana hal-hal ini bisa membatalkan puasa kita. Lalu bagaimana dengan pertanyaan-pertanyaan, Gimana nih, Kalau suntik, Kalau pakai obat asma, Apalagi teman-teman semua, Kalau lagi pengobatan, Pakai endoskopi masuk ke lambung, Kalau pakai tetes hidung misalnya ya, Atau menghirup, Kalau kita lagi mampet hidungnya, Kalau lagi dibius, Itu membatalkan puasa atau tidak. Maka ini kita sebut sebagai pembatal kontemporer ya, Di zaman yang sekarang. Kita lihat dulu yang pertama, Obat sprayer asma. Kalau teman-teman asma kan ada obatnya tuh ya, Biasanya kalau penderita asma itu, Pake ventolin namanya, Kayak sprayer ya, Disemprotkan ke dalam mulut, Ketika asma itu kambuh ya kan. Maka, Bagaimana ini, Apakah ini membatalkan puasa atau tidak, Maka kita lihat teman-teman semua, Bahwa, Obat, Ventolin, Penggunaan ventolin, Itu caranya gimana, Cara, Kita menggunakannya dengan menekan sprayer kan, Kemudian gas ventolin itu masuk ke dalam mulut gitu kan, Apakah itu membatalkan puasa atau tidak, Tidak membatalkan puasa bagi orang-orang yang menggunakan obat sprayer asma. Alasannya kenapa? Alasannya adalah kias pada kumur-kumur dan siwak, Seperti kita kumur-kumur, Seperti kita siwak, Ya itu kan tidak membatalkan puasa. Kedua, Suntik. Suntik itu bisa membatalkan puasa atau tidak? Suntik itu kan ada dua macam, Ada suntik infus nutrisi, Ya, Yang menggantikan makanan dan minum, Ada suntik selain nutrisi, Itu misalnya suntik obat, Atau suntik dalam pengambilan darah misalnya, Maka kalau suntikan yang mengandung makanan, Atau suntikan yang bisa menggantikan makanan dan minuman, Suntikan seperti ini, Atau infus biasanya ya, Kalau kita pakai itu seakan-akan kita, Seperti menggantikan makanan dan minuman, Suntikan seperti ini atau infus seperti ini, Membatalkan puasa, Karena dinilai seperti makan dan minum. Tapi kalau suntiknya suntik obat, Suntiknya untuk pengambilan darah, Maka ini tidak membatalkan puasa, Tidak mempengaruhi puasa, Walaupun memang, Kalau mau afdal, Afdalnya dilakukan di malam hari, Sebagai bentuk kehati-hatian, Tapi pendapat yang kuat, Para mayoritas ulama kontemporer menyatakan, Batalnya puasa itu, Kalau adanya suntikan yang mengandung makanan, Jadi secara sederhananya, Yang membatalkan puasa itu, Suntik yang mengandung makanan, Atau infus yang bisa menggantikan makanan dan minuman. Ketiga, Bagaimana kalau endoskopi, Teman-teman tahu endoskopi enggak? Endoskopi itu meneropong lambung dengan alat ya, Endoskopi itu pemeriksaan, Tindakan pengobatan, Kedalam seluruh pencernaan, Dengan menggunakan alat teropong, Namanya endoskopi, Jadi dimasukin alatnya tuh, Sampai ke pencernaan kita ya, Nah, Apakah meneropong lambung dengan endoskopi ini, Memasukkan alat ke dalam tubuh kita ini, Membatalkan puasa atau tidak? Maka kita lihat, Yang membatalkan puasa itu adalah, Jika yang masuk ke dalam perut itu adalah makanan, Maka alat seperti endoskopi, Kalau dia masuk ke dalam, Yang masuk ke dalam lambung itu, Itu tidak membatalkan puasa ya, Karena alat endoskopi itu, Alat pengobatan itu, Itu benda padat, Benda yang non makanan, Jadi pendapat yang mengatakan, Teknik endoskopi ini tidak membatalkan puasa ini, Menjadi salah satu pendapat dari mufti Mesir ya, Mufti Mesir namanya Syed Muhammad Bakhit, Kalau tidak salah beliau mengatakan, Kalau endoskopi masukin alat ke dalam lambung, Walaupun masuk ke dalam lambung, Tapi dia bukan makanan, Jadi alat tersebut tujuannya untuk pemeriksaan, Gak lebih daripada itu, Jadi itu tidak membatalkan puasa, Berikutnya bagaimana kalau obat tetes hidung, Atau inhaler, Biasa kan teman-teman untuk, Mengatasi hidung kita yang mampet, Kan kita menghirup uap kan, Menghirup kayu putih, Atau inhaler gitu kan, Kemudian, Apakah itu membatalkan puasa atau tidak, Kita menghirup seperti itu, Itu membatalkan puasa atau tidak, Atau obat tetes, Atau obat semprot hidung, Membatalkan puasa atau tidak, Maka pendapat terkuat dalam masalah ini, Obat tetes hidung, Tidak membatalkan puasa, Walau mungkin ada sedikit yang masuk ke perut, Tapi tidak membatalkan puasa, Sebagaimana, Tadi disebutkan ya, Kalau kumur-kumur itu kan boleh ya, Kalau kita berpuasa, Asalkan tidak berlebihan, Padahal mungkin aja kumur-kumur itu, Ada sedikit air yang masuk kan, Namun tidak membatalkan puasa, Sama juga dengan tetes hidung, Tetes hidung yang kita gunakan itu, Tidak membatalkan puasa kita, Termasuk juga semprot hidung, Sprayer, Obat semprot hidung, Sebagaimana, Sama seperti dengan yang tadi ya, Bahwa itu tidak membatalkan puasa kita, Bius gimana bius, Kalau teman-teman lagi, Di operasi misalnya, Teman-teman dilakukan pembiusan, Membatalkan puasa atau tidak, Maka, Kalau seseorang dibius, Dan kemudian tidak sadarkan diri, Bukan pada seluruh siang ya, Maka pembiusan itu tidak merusak puasanya, Tidak menunjukkan pembatalan puasanya, Tapi kalau pembiusan sampai membuat dia tidak sadar, Sampai pada seluruh siang, Waktu saat diwajibkannya puasa, Seharian, Maka tentu puasanya akan menjadi batal, Begitu ya teman-teman semua, Jadi, Ini adalah beberapa hal kontemporer di masa yang sekarang, Yang kadang-kadang kita bingung ini batal puasa atau tidak ya, Jadi kita tahu bahwa, Tadi ya, Secara garis besar, Obat, Asma itu tidak membatalkan puasa, Suntikan yang tidak mengandung makanan, Suntikan yang obat, Ataupun pengambilan darah tidak membatalkan puasa, Mengerap penglambung dengan endoskopi itu tidak membatalkan puasa, Obat atas hidung juga tidak membatalkan puasa, Kemudian tadi apa, Pembiusan ya, Kalau cuma sebentar, Itu juga tidak membatalkan puasa, Hal-hal yang makruh dalam puasa adalah, Yang pertama, Berlebih-lebihan dalam berkumur, Teman-teman kalau uduh kan teman-teman kumur, Terus teman-teman masukkan air ke dalam hidung, Teman-teman hirupkan air tersebut, Nah makruh kalau teman-teman berlebih-lebihan, Berlebih-lebihan, Dalam berkumur dan dalam masukkan air ke dalam hidung tersebut, Hal ini didasarkan pada hadis Nabi, Bersungguh-sungguhlah dalam berkumur, Dan dalam menghirup air ke hidung, Kecuali pada saat engkau berpuasa, Jadi jangan berlebih-lebihan, Kedua, Makruh, Makruh kalau apa? Mencium, Mencium pasangan misalnya ya, Mencium suami atau mencium istri, Boleh nggak? Boleh, Batal nggak puasanya? Nggak batal, Kalau nggak keluar air mani ya nggak batal, Tapi makruh, Kenapa? Kadang-kadang ciuman itu bisa membangkitkan nafsu syahwat, Dan bisa merusak puasa, Demikian juga kalau peluk dan sebagainya, Sentuhan-sentuhan yang lainnya, Yang membangkitkan gejolak nafsu, Jadi itu makruh, Teman-teman semua, Sesuatu yang nggak batal puasa, Kalau nggak terjadi apa pada dirimu, Tapi itu dimakruhkan, Khawatir nanti akan membatalkan puasamu, Ketiga, Apalagi yang makruh, Mencicipi makanan, Boleh nggak? Boleh, Boleh mencicipi makanan di lidah kita, Boleh, Nggak batal puasa kita, Tapi makruh, Harus hati-hati, Dimakruhkan bagi orang yang puasa untuk mencicipi makanan, Dari kuah atau dari yang lainnya, Biasanya kan kita cicipi makanan sampai lidah doang kan, Jangan sampai masuk ke dalam perut kita, Begitu ya teman-teman semua, Kemudian yang keempat, Makruh apa lagi? Makruh kalau kita, Jadi ada orang-orang yang hausnya, Haus banget gitu ya, Jadi dia mengumpulkan ludahnya sendiri, Kemudian menelan ludahnya gitu ya, Atau kadang-kadang kita lagi batuk, Kemudian kita telan dahak kita, Ini makruh, Puasanya nggak batal, Menelan ludah atau menelan dahak nggak batal, Tapi makruh, Makruh bagi orang yang puasa, Mengumpulkan ludah, Dan menelannya, Atau menelan dahak, Karena nanti itu di dalam perut bisa mengenyangkan, Nah itu nanti bertentangan dengan hikmah puasa, Jadi makruh untuk mengumpulkan ludah, Dan menelannya, Makruh juga menelan dahak, Kalau ada dahak dikeluarin, Jangan ditelan teman-teman semua, Jadi itu beberapa hal, Yang menjadi pembatal puasa, Dan hal-hal yang dimakruhkan, Pada saat kita berpuasa, Nah berikutnya, Mau sampaikan sama teman-teman semua, Ada orang-orang yang dengan sengaja, Mereka membatalkan puasa mereka, Atau tadi lagi-lagi sengaja, Dengan begitu bangga, Mereka bilang, Saya nggak puasa, Misalnya, Maka Allah menyampaikan, Dari Abu Umamah, Ia berkata bahwa, Rasulullah s.a.w. bersabda, Ini ancamannya nih, Ketika aku tidur, Datanglah dua orang pria, Kemudian memegangku, Membawaku ke satu gunung, Yang sangat kasar, Kemudian, Kedua orang itu berkata, Naiklah, Aku katakan, Aku nggak bisa naik ke gunung tersebut, Kemudian, Dua orang itu berkata, Kami akan memudahkanmu, Jadi pada saat itu, Rasulullah s.a.w. bersalam, Bermimpi ya, Ketika tidur, Didatangi oleh dua orang pria, Yang membawanya, Untuk menuju ke satu gunung, Kemudian sampai akhirnya, Nabi Muhammad ini, Naiklah ke puncak gunung, Dan ketika berada di puncak gunung, Kemudian beliau mendengar suara yang sangat keras, Maka, Nabi Muhammad ini bertanya, Ini suara apa? Berada di puncak gunung, Tapi suaranya sangat keras, Kemudian dua orang itu mengatakan, Ini adalah teriakannya para penghuni neraka, Teriakannya para penghuni neraka, Kemudian pada akhirnya, Dua orang ini membawa Nabi Muhammad, Dan Nabi Muhammad melihat, Tadi ya, Ada orang-orang yang digantung dengan kakinya di atas, Mulutnya mereka dirusak, Mulut mereka disobek, Darah mereka mengalir dari mulut mereka, Kemudian Rasulullah tanya, Siapa mereka? Maka dua orang itu menjawab, Mereka adalah orang-orang yang berbuka, Sebelum halal puasa mereka, Mereka buka puasa dengan sengaja, Atau mereka tidak puasa sama sekali, Atau mereka buka puasa dengan sengaja, Makanya hari ini, Kita belajar pembatal-pembatal puasa, Artinya mereka dengan tanpa rasa takut, Tidak ada uzur, Tidak ada alasan darurat, Mereka dengan sengaja, Membatalkan puasa mereka, Sebelum tiba waktu berbuka, Nah, Ini diruatkan hadis An-Nasai, Ini dijelaskan, Betapa ancaman Allah itu begitu dasyat, Untuk orang-orang yang mempermainkan puasa mereka, Mereka mampu sebetulnya untuk puasa, Tapi kemudian mereka malas, Dan mereka menyengajakan diri, Untuk membatalkan puasa mereka, Baik teman-teman semua, Berikutnya, Yang ingin saya sampaikan adalah, Apa saja yang boleh dilakukan oleh, Kadang-kadang kita, Nah, hari ini kita akan bahas, Apa oleh orang yang puasa, Pertama, Memasuki waktu subuh dalam keadaan junub, Lagi hubungan suami istri nih, Tiba-tiba sudah azan subuh, Belum mandi wajib misalnya, Maka, Boleh atau tidak? Maka kita lihat teman-teman semua, Di antaranya, Dari Aisyah Radialuhanha, Dan Umus Salam Radialahu Anha, Dalam hadis surat Bukhari Muslim, Disebutkan, Sesungguhnya Nabi Muhammad, S.A.W. Memasuki waktu subuh, Dalam keadaan junub, Karena berjima dengan istrinya, Jadi belum sempat mandi wajib, Kemudian beliau, Setelah adanya, Setelah subuh itu, Beliau mandi, Dan kemudian berpuasa, Jadi, Boleh teman-teman semua, Tetap engkau bisa lanjutkan puasamu, Jadi hal-hal yang boleh, Adalah yang pertama, Memasuki waktu subuh, Dalam keadaan junub, Karena banyak orang yang mengatakan, Aduh, Telat nih mandi wajibnya, Jangan-jangan puasanya batal, Jadi tetap puasanya bisa dilanjutkan, Kedua, Yang boleh, Dilakukan pada saat teman-teman puasa, Adalah bersiwak, Atau gosok gigi, Boleh, Walaupun makruh ya, Tapi boleh, Kata Rasulullah, Seandainya aku tidak memberatkan umatku, Misalnya aku suruh mereka, Untuk bersiwak, Setiap kali wudu, Nah ini disuruh sama Nabi, Kalau mampu, Gosok gigi, Setiap kali wudu itu gosok gigi, Walaupun sebenarnya, Pada saat puasa ini, Hati-hati ya, Khawatir kita nanti menelan, Tapi boleh, Untuk dilakukan siwak, Atau dilakukan gosok gigi, Di zaman yang sekarang, Ketiga tadi ya, Berkumur, Itu boleh, Tapi Rasulullah ingatkan, Bersungguh-sungguh dalam, Berkumur-kumur ya, Pada saat kita berkumur, Masukkan air ke hidung kita, Itu bersungguh-sungguh, Kecuali pada saat puasa, Jadi kita bersungguh-sungguh, Betul-betul memasukkan air ke hidung kita, Kumur-kumur, Kecuali pada saat puasa, Jadi sekedarnya saja, Berkumur boleh, Boleh, Masuk gigi boleh, Boleh, Kemudian apa lagi, Mencium istri, Mencium pasangan, Boleh, Boleh, Walaupun makruh tadi ya, Ada yang lucu teman-teman semua, Jadi yang boleh juga, Yang keempat adalah, Mencium pasangan ya, Suami atau penistri, Pernah terjadi satu kejadian, Di zamannya Rasulullah, Pada saat itu, Rasulullah s.a.w., Pernah didatangi oleh seorang pemuda, Kata pemuda itu, Ya Rasulullah, Bolehkah dalam keadaan puasa, Aku mencium istriku, Maka Rasulullah s.a.w.,, Maka Rasulullah s.a.w.,, Maka Rasulullah s.a.w.,, Lalu orang kedua yang sudah tua datang, Ya Rasulullah s.a.w.,, Bolehkah aku mencium istriku pada saat aku puasa, Kemudian Rasulullah s.a.w.,, Maka sebagian sahabat berpandang-pandangan heran, Kok jawabannya berbeda, Apa kata Rasulullah s.a.w.,, Sesungguhnya orang tua itu lebih bisa menahan dirinya, Yang muda tidak bisa menahan, Nanti dari mencium, Khawatir berkelanjutan, Tapi yang tua ini kata Rasulullah, Orang tua yang ini bisa lebih menahan dirinya, Maka jawaban Rasulullah berbeda, Jadi boleh mencium, Boleh, Tapi makruh tadi ya, Hati-hati, Kemudian darah, Keluar darah, Boleh tidak? Boleh, Mengeluarkan darah dan suntikan yang tidak mengandung makanan, Boleh, Kemudian berbekam, Bekam boleh tidak bekam pada saat puasa? Boleh, teman-teman semua, Ya dahulu memang pernah bekam itu salah satu yang menjadi pembatal puasa, Tapi kemudian dihapus, Kemudian ada hadis suhih dari Nabi Muhammad s.a.w., Bahwa Rasulullah berbekam pada saat puasa, Maka pada saat itu, Hadis yang diberatkan dari Ibn Abbas radiyah al-anhu, Rasulullah s.a.w. bersabda, Sesungguhnya Nabi Muhammad s.a.w. berbekam, Pada saat beliau sedang berpuasa, Jadi tidak apa-apa, Pada saat puasa teman-teman bekam, Apalagi yang boleh, Sama seperti tadi ya makruh ya, Mencicipi makanan itu boleh, Selama tidak sampai di tenggorokan, Karena ada orang yang cicipi makanan di lidah doang kan, Lalu itu kita keluarin lagi kan, Apa kata Rasulullah s.a.w. Tidak mengapa mencicipi sayur, Atau makanan, Dalam keadaan puasa, Selama tidak sampai ke tenggorokan, Apalagi yang boleh, Bercelak, Atas mata, Boleh tidak boleh, Benda-benda ini tidak membatalkan puasa, Kadang-kadang kita kan tetes mata kan, Terus tiba-tiba kerasa kan, Di tenggorokan kita kan, Tapi celak atau memakai tetes mata ini, Benda-benda ini tidak membatalkan puasa, Kemudian apa lagi, Boleh tidak, Mengguyurkan air dari atas kepala, Mandi itu ya, Saking panasnya, Saking hausnya kita mandi, Boleh tidak, Boleh juga, Karena Rasulullah s.a.w. Mengguyurkan air ke kepalanya, Dalam keadaan puasa, Karena haus atau kepanasan, Jadi kalau tinggalnya di negara-negara Arab, Bulan sejujurnya Ramadan itu panasnya luar biasa, Makanya biasanya orang-orang itu mandi, Mengguyur air dari kepalanya, Sampai ke badannya, Boleh tidak? Boleh, Karena Rasulullah s.a.w. melakukan hal seperti itu, Baik teman-teman semua, Alhamdulillah, Sudah ya, Beberapa poin, Yang sangat banyak, Yang Umar bahas pada hari ini, Jadi, Hal pembatalkan puasa yang tadi, Ya, Dan, Jangan lengah juga, Karena, Termasuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya, Ghibah, Kemudian, Bertengkar, Ya, Pada saat puasa, Batal puasa tidak batal, Tapi mengurangi pahala puasa, Berbohong, Ataupun, Tindakan-tindakan maksiat lainnya, Dosa-dosa ringan, Itu tidak batalin puasa, Tapi, Itu mengurangi pahala puasa, Sejatinya, Puasa itu adalah, Tidak hanya menahan lapar dan haus, Tapi menahan, Anggota badan, Dari bermaksiat kepada Allah s.w.t. Alhamdulillah, Hari ini kita sudah selesai, Membahas pembatalkan puasa, Hal-hal yang makruh, Dan hal-hal yang dibolehkan, Insya Allah, Jumat depan, Kita akan bahas dengan teman-teman yang berbeda, Sekian dari rumah, Terima kasih, Wabila hitafiq wal hidayah, Terima kasih,